Seorang anggota polisi berpangkat Brigadir 2 ditemukan tewas dengan posisi tergantung di rumah dinas Waka Polres Sorong, Papua Barat Daya. Korban bernama Bribda Riko Roinusi merupakan ajudan dari Waka Polres. Bribda Riko ditemukan tewas tergantung di dapur rumah dinas Waka Polres Sorong, Kompol Emi Veni Tiruma pada Senin sore. Dalam konferensi pers pada Selasa, Kapolres Sorong, AKBP Edwin Parsauran menturkan jenazah Riko ditemukan adik kandungnya yang sejak Senin pagi menghubungi korban, namun tidak ada jawaban. Khawatir akan keberadaan kakaknya, sang adik mencari Bribda Riko di rumah dinas Waka Polres dan menemukan Riko tergantung tak bernyawa. Edwin mengungkapkan, berdasarkan hasil visum, tidak ditemukan bekas kekerasan pada tubuh korban. Penyebab dan motif kematian masih dalam penyelidikan kepolisian. Awak media juga dilarang meliput lokasi kejadian. Untuk handphone yang sudah kami risah, belum bisa kami sampaikan, ada satu saksi yang mungkin masih kami tunggu kehadirannya. Kami masih mencari korban yang ada perkomunikasi dan bisa dijadikan indikasi motif dari yang bersambutan melakukan pindangan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.